12 juta jiwa orang mengalami depresi ya mungkin karena di masa pandemi ini kita sulit untuk mencari pekerjaan ibaratnya kita untuk bertahan hidup di rumah misalnya pemerintah sekarang ngadain PSBB stay at home gitu jadi kita susah untuk bertahan hidup misalnya di rumah berdiam diri di rumah saja mungkin karena susah kambapan saya saya merasa sangat sedih dan sangat disayangkan karena adanya COVID-19 ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia itu depresi karena menurut saya sangat diwajarkan ya apabila masyarakat ini depresi karena kita sudah terlalu lama juga di rumah tidak sedikit juga orang-orang yang merasa bosen atau capek dan juga kehilangan pekerjaannya jadi menurut saya itu sangat wajar tapi juga sangat disayangkan karena angkanya terlalu besar yaitu 12 juta jiwa menurut saya menjaga kesehatan mental itu sangat penting karena apabila kita tidak menjaga kesehatan mental kita dengan baik itu juga bisa merugikan orang-orang di sekitar kita dan juga bisa menjadi diri kita atau tubuh kita sendiri itu mendapatkan penyakit atau penyakit bawaan yang lain yang juga bisa menyakiti diri kita sendiri mungkin seperti ada kemungkinan untuk mengguluh diri atau apapun sehingga menurut saya itu sangat penting untuk dijaga kesehatan mental pada diri orang masing-masing selamat menikmati